Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ke soal TWK selanjutnya tes kemampuan wawasan kebangsaan Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya disebut dengan dimensi A. Dinamis B. Kerohanian C. Fleksibilitas D. Idealisme E. Realita Jadi teman-teman yang perlu kita pahami adalah dimensi ideologi itu dibagi menjadi tiga jenis Yaitu dimensi realita Ini realita Ini dimensi yang mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat dan menjadi gambaran tentang sejauh mana suatu masyarakat berhasil memahami dirinya sendiri Kemudian B. Dimensi idealisme Yaitu dimensi yang berfungsi sebagai motor, penggerak yang membangkitkan semangat masyarakat untuk hidup bersama atau bersatu Menggairahkan mereka dalam usaha bersama seperti pembangunan Kemudian dimensi fleksibilitas Yaitu dimensi yang mencerminkan kemampuan secara ideologis dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan di dalam masyarakat Jadi tentu saja ini jawaban untuk pertanyaan ini adalah bagian yang C Bagi teman-teman yang ada pertanyaan untuk khususnya soal TWK ini silahkan tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh